Intro Waka Polres Labuan Batu Kompol Andi Chandra mengajak masyarakat di Labuan Batu Raya untuk mencermati informasi karena saat ini banyak beredar informasi tak bertanggung jawab, fitnah, dan bohong di tengah masyarakat Himbauan itu disampaikan dalam safari Jumat Polres Labuan Batu di Masjid Raya Al-Aman Aikanupan Menurut Kasat Bin Mas Polres Labuan Batu AKP Edi Dauruk yang memandu acara rombongan dari Polres yang turut dalam safari Jumat itu sebanyak 50 orang Waka Polres menyatakan banyak berita bohong dan hoax yang beredar dan tak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya Kegiatan itu juga dihadiri Ketua MUI Labura Haji Aminur Rashid dan Ketua BKM Al-Aman Haji Ibdar Syam Ritongah Sebelumnya Kompol Hasanuddin sebelumnya Kompol Hasanuddin saat menjadi hotib Jumat di masjid itu juga mengutarakan hal senada Dalam hutbahnya, perwira yang juga menjabat kabak Ren Polres Labuan Batu itu mengutip ayat 6 dari Surat Al-Hujarat Dalam kesempatan itu Kompol Hasanuddin mengimbau masyarakat agar menghindari perpecahan akibat Sarah Jangan menciptakan kebencian atau berita hoax karena yang menyebarkan pun dapat dikenai dengan undang-undang ITE Safari Jumat itu juga diisi dengan pemberian cindera mata dari Polres Labuan Batu yang diterima Ketua MUI Labura dan Ketua BKM Al-Aman Sebelum kegiatan berakhir, dibacakan ikrar yang antara lain berisi tekad menolak hoax Dari Sumatera Utara, tim meliputan Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!